Berikut ini sosok dan profil Haruki Noguchi, pembalap Jepang meninggal usai kecelakaan di sirkuit Mandalika. Haruki Noguchi sendiri merupakan satu dari pembalap Jepang yang berlaga di kelas ASB 1000. Pembalap ini lahir di kota Nara, Jepang pada 20 Juni 2001. Noguchi sudah mengenal dunia otomotif sejak usia 5 tahun, lantaran sering diajak sang ayah ke sirkuit untuk nonton balap motor. Ia memulai balapan pertama di tingkat lokal dengan mengikuti kejuaraan Kids Bike Kiki Sportland Jepang tahun 2010. Lalu ia naik tingkat nasional dengan mengikuti National All Japan Minibike Road Race Championship 2013 dan berhasil menjadi juara pertama. Setelah 6 tahun mengikuti balapan di Jepang, ia naik ke tingkat Asia dengan mengikuti Asia Talent Cup pada tahun 2017. Dia pun berhasil meraih juara runner-up akhir kelasman selama dua musim di Asia Talent Cup. Noguchi pernah mendapatkan podium perdana di Mugello 1 dan mengikuti All Japan Road Race Championship pada tahun 2018. Di tahun 2019, Noguchi berangkat ke Eropa untuk mengikuti kejuaraan Red Bull Rockies Cup. Barulah di tahun 2022, Noguchi masuk ke kejuaraan ARRC kelas ASB 1000. Dirinya mendapat kemenangan dalam ARRC Jepang 2022 dan menempati peringkat dua akhir kelasman. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kabar duka datang dari dunia balap Asia Road Racing Championship 2023 yang digelar di sirkuit Mandalika. Seorang pembalap asal Jepang yang bernama Haruki Noguchi meninggal dunia karena mengalami kecelakaan pada minggu 13 Agustus 2023. Pembalap dari kelas ASEAN Superbike 1000 atau ASB 1000 ini terjatuh saat bersenggolan dengan Zakwan Zaidi pada lab keempat di tikungan ke-10. Haruki yang berada di dalam lintasan kemudian ditabrak pembalap lain dan mengenai bagian kepala. Ia sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum NTB, namun sayang, ia meninggal pada Rabu 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.40 waktu setempat. Terima kasih telah menonton!